Intro Halo para komerbahan gimana kabar kalian semua Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungan ya Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film Film yang akan kita rangkum kali ini berjudul Jobs yang dirilis pada tahun 2015 Oke tanpa basa-basi lagi mending kita langsung masuk saja ke alurnya Di awal film kita diperkenalkan pada Steve Jobs Seorang mahasiswa yang cerdas dan mendapatkan beasiswa karena prestasinya yang luar biasa Namun meskipun dihargai karena kejeniusiannya Steve memiliki kecenderungan untuk mengejar kebebasan dan menolak batasan Ia seringkali mengabaikan kebersihan diri, tidur di berbagai tempat dan rambutnya selalu tampak berantakan Terlebih lagi kehidupan pesta, perilaku seks bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang Mengililingi kehidupan Steve Jobs Suatu saat Steve Jobs memutuskan untuk pergi ke India bersama dengan temannya yaitu Daniel Tujuan utama Steve pergi ke India adalah mencari jati diri Karena ia merasa kehidupannya tidak memiliki tujuan yang jelas dan selalu merasa hampa Setiap kali ia mengingat masa kecilnya, saat ia ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, ia selalu menangis Steve dibuang oleh orang tua kandungnya saat masih bayi Dan kini ia diasuh oleh orang tua angkatnya Perjalanan ke India pun menjadi langkah penting bagi Steve untuk mengisi rasa kekosongan dalam hidupnya dan menemukan makna yang sejati Singkat cerita, Steve pun berhasil sampai di India Di India, Steve bertemu dengan seorang biksu yang memberi nyawawasan tentang pencarian kedamaian Biksu tersebut mengajarkan bahwa kesederhanaan dapat membebaskan kita dari dunia yang rumit Steve terus-menerus memikirkan perkataan bijak dari biksu tersebut Merenung tentang arti sebenarnya dari kehidupan dan mencari cara untuk menemukan kedamaian dalam kesederhanaan Singkat cerita, setelah pulang, Steve memutuskan untuk berhendi menggunakan narkoba dan meninggalkan kuliahnya Ia kemudian memulai karir di sebuah perusahaan pembuat game Di perusahaan tersebut, ia mendapatkan tanggung jawab sebagai pengembang proyek Namun ia mengalami kesulitan karena para teknisi tidak dapat memahami visi kreatifnya Mereka ingin game berwarna, sementara teknis hanya bisa membuatnya dalam hitam putih Dalam keputus asaan, Steve menghadap kepala kantor dan meminta izin untuk mengerjakan proyek tersebut sendirian Ia berjanji akan menciptakan game terbaik yang pernah ada dalam sejarah perusahaan ini Steve kemudian menghubungi sahabatnya yang bernama Wash Untuk membantunya mengembangkan game tersebut Setelah semalaman bekerja keras, akhirnya mereka berhasil menciptakan sebuah game yang diberi nama Breakout Game ini ternyata menjadi sukses dan Steve mendapatkan bonus sebesar 5.000 USD Sebagai apresiasi atas karyanya Keesokan harinya, Steve kembali ke tempat Wash dan melihatnya sedang merakit perangkat elektronik baru Di atas mejanya terlihat ada sesuatu yang menarik Wash menjelaskan bahwa itu adalah ciptaannya yang baru Sebuah komputer desktop untuk digunakan di rumah Sebelumnya, komputer hanya bisa digunakan di jaringan perkantoran Tetapi Wash berhasil menciptakan komputer yang bisa digunakan di rumah Dengan menghubungkannya ke monitor televisi melalui kabel Steve sangat kagum dengan pencapaian Wash ini Dan mengajaknya untuk mencari investor atau pemodal untuk membangun proyek komputer desktop rumahan ini Awalnya Wash ragu karena awalnya ia hanya melakukannya secara iseng dan tanpa niat serius Namun dengan keyakinan dan semangat yang diberikan oleh Steve Akhirnya Wash setuju untuk bergabung dan menjalankan proyek ini Di perjalanan mencari investor, mereka berdua Steve dan Wash saling berdiskusi untuk menentukan nama yang cocok untuk komputer tersebut Setelah beberapa pertimbangan, Steve tiba-tiba terinspirasi dengan sebuah nama yang simpel dan melambangkan kreativitas Apple nama tersebut melambangkan sebuah dari kreativitas itu sendiri Namun ketika mereka sampai di komunitas para investor, hasilnya sangat mengecewakan Karena tidak ada satupun investor yang tertarik dengan komputer buatan Steve dan Wash Namun saat mereka hendak pulang, seorang pemilik toko komputer tertarik dan menawarkan kerjasama kepada Steve Steve dan Wash akhirnya memulai produksi Apple Computer Mereka memberi nama komputer pertama mereka sebagai Apple Computer One atau Apple Generation Produk komputer tersebut dilakukan di garasi rumah mereka Setelah komputer pertama mereka selesai, mereka pun berhasil menjual 100 unit ke toko komputer dengan harga 500 dolar per unit Keberhasilan ini mendorong mereka untuk memulai proyek baru yaitu menciptakan Apple Computer Generasi Kedua atau Apple Computer II Dalam proyek baru ini, mereka merekrut seorang teknisi baru yang bertugas merancang tata letak komponen-komponen di dalam komputer Setelah Apple Computer II selesai, Steve Jobs mulai menghubungi calon investor di sekitarnya untuk mengembangkan Apple Computer Generasi Baru tersebut Namun semua panggilan telepon ditolak dan tidak ada satupun investor yang tertarik Pada waktu itu, bisnis komputer rumahan masih kurang populer Karena dibandingkan dengan komputer perkantoran yang sudah jelas semapan Ketika Steve merasa stres karena penolakan yang terus-menerus, tiba-tiba muncul seorang calon investor bernama Mike Mike datang karena mendapatkan kabar dari salah satu relasinya tentang sebuah komputer baru bernama Apple Yang disebut-sebut sebagai komputer revolusioner Namun ketika Mike melihat lokasinya, dia terkejut karena ternyata bukan gedung atau kantor besar Melainkan hanya sebuah garasi rumah biasa Awalnya Mike merasa pesimis, tetapi setelah melihat kemampuan sistem komputer dan kualitas presentasi dari Steve Ia tertarik dan setuju untuk menginvestasikan sebesar 300 ribu USD dalam bentuk transfer atau tunai Singkat cerita, Apple Computer benar-benar sukses dan booming di pasar Perusahaan ini tumbuh menjadi perusahaan besar dengan gedung kantor dan sistem yang sangat profesional Apple bertransportasi menjadi sebuah perusahaan terbuka Yang berarti kepemilikannya bergantung pada pemegang saham yang dapat membeli dan memiliki saham perusahaan Walaupun Steve sebagai CEO dan pemegang saham terbesar Di dalam perusahaan juga terdapat anggota dewan yang bertugas mewakili para pemegang saham dan mengawasi aktivitas Steve Ketua dari anggota dewan tersebut bernama Arthur Steve dan Arthur seringkali memiliki perbedaan pendapat dan terjadi beberapa konflik di antara mereka meskipun tidak terlalu serius Singkat cerita, kesuksesan Apple terus meningkat dengan pesat Dalam waktu singkat, saham Apple terjual 4,6 juta lembar Namun saat Steve sedang memimpin proyek Lisa Arthur dan anggota dewan membuat keputusan untuk mengeluarkannya dari proyek tersebut Karena dianggap boros dan terlalu eksperimental Meskipun merasa kaget dan marah, Steve akhirnya menerima keputusan tersebut Sebagai pemimpin direksi dan pemegang saham, dia harus mengikuti aturan Setelah dikeluarkan dari proyek Lisa, Steve merasa terkejut dan marah Tapi akhirnya dia harus menerima keputusan tersebut Dia mulai merenung dan membaca surat dari anaknya Lisa Yang sebelumnya dia jarang berinteraksi dengannya Nama proyek Lisa diambil dari nama anaknya sendiri Disitulah Steve mulai berubah dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik Seiring berjalannya waktu, Steve menerima telpon dari Mike Yang menginformasikan tentang proyek bernama Macintos Para anggota dewan menginginkan Steve untuk memimpin proyek tersebut Setelah menerima laporan itu, Steve kembali ke kantor dengan sikap yang berbeda Meskipun lebih sederhana, dia tetap mempertahankan visi dan kreatifitasnya yang tak pernah budar Untuk menjalankan proyek Macintos, Steve merekrut orang-orang pilihan Termasuk teman-temannya yang turut berperan dalam membangun Apple seperti Steve Wozniak dan Timur Untuk memperkuat penjualan Macintos, Steve merekrut John Scully Seorang presiden perusahaan minuman bersoda Pepsi untuk menjadi CEO Apple Awalnya, banyak yang meragukan keputusan ini Karena John Scully sangat sukses di Pepsi dengan gelar marketing yang brilian Namun, ada satu kalimat dari Steve yang berhasil membuat John Scully berubah pikiran Dan menerima tawaran untuk bergabung Launching Macintos menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu di perusahaan Semua orang penuh harapan dengan produk revolusioner tersebut Pada saat peluncuran Macintos, penjualannya tidak sesuai harapan dan tidak terlalu laku Setelah dilakukan penelitian, terungkap beberapa faktor Penyebabnya ialah Yang pertama, John secara diam-diam menaikkan harga jual Macintos tanpa sepengetahuan Steve Yang membuatnya sangat marah karena harganya terlalu tinggi dan dapat menghalangi pembeli Faktor kedua adalah persaingan dari Microsoft yang baru saja meluncurkan software yang sangat mirip dengan Macintos Setelah mengetahui hal ini, Steve sangat marah dan menelpon Bill Gates Setelah kejadian tersebut, Steve mendapatkan kritikan yang keras dari anggota Dewan Karena kegagalan projek Macintos dan kerugian yang dihasilkan Pada suatu malam, sahabatnya Woos datang dan memberitahu Steve bahwa dia keluar dari Apple Woos menjelaskan bahwa dia sudah tidak menikmati pekerjaannya lagi Dan merasa semangat dan kegembiraan yang dulu ada saat merintis Apple telah berubah Woos merasa bahwa Apple telah berubah dan Steve tidak lagi memperhatikannya Beberapa waktu setelah kegagalan Steve dan projek tersebut dan juga kerugian terbesar dalam sejarah perusahaan John anggota Dewan memutuskan untuk mengeluarkan Steve dari Apple Steve merasa sangat kecewa karena tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia rekrut sendiri yaitu John akan mengkhianatinya Kemudian suara para anggota Dewan menentukan antara John dan Steve untuk memimpin Apple Dan mayoritas memilih John Steve resmi dikeluarkan dari perusahaan yang diadirkan sendiri Sejak saat itu waktu terus berlalu Singkat cerita Steve diperlihatkan memulai kehidupan baru bersama keluarganya Dan mendirikan perusahaan komputer baru bernama Next Namun Next mengalami penurunan kinerja dan harga sahamnya anjlok Akibatnya para anggota Dewan memutuskan untuk memengecat Steve dari Next Kepemimpinan ayah Apple pun terus berganti-ganti karena kesulitan dalam menemukan pemimpin yang dapat menyelamatkan perusahaan Jajaran Dewan Apple mengajukan permintaan kepada Steve Jobs untuk kembali memimpin Apple dan menyelamatkannya dari kebangkrutan Steve pun kembali ke Apple dan melakukan perombakan besar Ia mengembalikan visi dan misi awal perusahaan yang telah hilang Steve juga merombak jajaran Dewan dan mengusir beberapa anggotanya seperti yang pernah terjadi padanya sebelumnya Steve mengubah nama perusahaan dari Apple Computer menjadi Apple ANC Ia bertekad untuk menciptakan produk-produk yang revolusioner dan berkualitas seperti yang pernah dilakukannya sebelumnya Setelah kembali memimpin Apple, Steve dan timnya berfokus untuk menciptakan produk-produk inovatif Mereka merilis rangkaian produk yang sukses termasuk iPod, iPhone, iPad yang membawa Apple ke puncak kesuksesan iPod menjadi pemutar musik populer yang mengubah industri musik secara signifikan Kemudian iPhone revolusioner dengan layar sentuh dan fitur canggihnya mengubah cara orang berkomunikasi dan mengakses informasi Kesuksesan ini terus berlanjut dengan peluncuran iPad yang mendefinisikan kembali pasar tablet Di bawah kepemimpinan Steve Jobs, Apple kembali menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia Desain inovatif, ekosistem terintegrasi, dan pengalaman pengguna yang luar biasa menjadi ciri khas produk-produk Apple Sayangnya pada tahun 2011 Steve Jobs meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang ia derita Warisannya sebagai seorang visioner dan inovator tetap hidup dalam perkembangan Apple Perusahaan terus berinovasi dan meluncurkan produk-produk yang menjadi ikon teknologi modern Apple saat ini tetap menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia dengan produk-produk yang mendominasi pasar dan pengaruh yang besar terhadap industri teknologi secara keseluruhan Kesuksesan Apple tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh Steve Jobs Isinya yang berani dan dedikasinya terhadap kualitas dan inovasi dengan keseruan dan tantangan yang dihadapi Kisah Apple dan Steve berakhir dengan kesuksesan yang luar biasa Meskipun mengalami pasang surut, Apple berhasil bangkit dan melanjutkan inovasi di dunia teknologi Kepemimpinan Steve memberikan pengaruh yang tak tergantikan dalam mengubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan teknologi Warisannya yang kreatif dan visi yang revolusioner akan terus dikenang dalam sejarah Apple menjadi perusahaan ikonik yang menginspirasi dan mengubah industri teknologi modern Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe